Hai ekonomi umat ini harus bangkit dalam Islam apa sih bedanya antara riba dengan bagi hasil pausat kan sama aja Hai saya nggak ngerti bahwa riba sama bagi hasil bedanya kalau riba Selamat pagi kalau bagi hasil Assalamualaikum bedanya kalau riba yang jaga konternya telernya pakai tel-teller bukan mabuk bedanya kalau riba pakai roh pendek rambutnya kalau ekonomi syariah islamic bank-bank syariah pakai jilbab tapi kejamnya lebih ke jambang syariah ini kita sendiri yang membunuh ekonomi umat maka Coba kita lihat bagaimana bedanya ini riba pinjam seratus juta bayar 120 juta mau untung mau rugi saya enggak mau tahu ente pinjam seratus bayar 120 begitu riba kan kalau motor merubah tidak begitu ente pinjam seratus eh sama suaranya posat sama kalau untung hasilnya kita bagi kalau rugi kita tanggung ber dimana letak bedanya ekonomi Islam ada akhlak ada akhlak disana ini 100 100 juta kau pakai untuk ternak ikan lele kebetulan ada alumni dari fakultas perikanan tapi enggak pernah melihat ikan Hai ahli ya kalau disuruh seminar tentang ikan ikan menurut etimologi ikan menurut teknologi macam-macam ikan jenis tahu ya tapi enggak pernah melihat ikan judulnya apa beternak ikan di atas kertas makalah ikan tahu dia seminar tentang masalah ikan sampai internasional tahu tapi enggak pernah ternak ikan ada enggak serjana begini ada teori enggak pernah praktek maka setelah tamat bingung lalu kemudian datanglah orang kaya yang baik tadi dia kasih modal enak muda kau serjana apa berikanan pak mau saya kasih modal ya nih 100 juta silakan kau ternak ikan kalau untung kita bagi bersama kalau rugi kita akan tanggung besar kira-kira yang ngasih uang ini mau enggak anak ini rugi mana mau dia maka setelah dia kasih pinjaman doa dia lebih khusus biasanya dia mau di rumah Bismillahirrahmanirrahim saya wa amat tapi setelah dia kasih pinjaman malam itu dia hajun ya Allah duitku sudah dipakai enak muda itu Allah jangan sampai dia rugi mati aku kalau dilihatnya udara sudah mulai mendung langit sudah dia mulai gelap tulun hujan lebat biasanya dia hujan lebat turun ditariknya selimut tidur dia tapi setelah uang dia pinjamkan itu begitu dia tengok hujan lebat langsung bangun sholat ya Allah jangan sampai ikan-ikannya hanyut ya Allah dulu sebuang uang dia dia pinjamkan motorobah bagi hasil kalau ketemu sama anak muda itu cek sehat saja Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam tapi setelah uang itu dia pinjamkan motorobah ketemu Assalamualaikum anak muda apa kabar sehat kan sehat kan sehat 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 kenapa dia tanya kalau sampai anak muda disakit uang nggak balik jadi nampaklah dimana letak ekonomi syariah islamik ekonomi ekonomi dengan riba letaknya ada pada ah akhlak nampaklah ucapan Nabi innamabu istu liutam mima makarimal akhlak ketika dia sedang duduk di airport nunggu pesawat ketemu sama bapak-bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Bapak mau ke mana mau ke Jakarta tinggalnya di mana di Bogor loh ya dekat-dekatlah masih dekat spesialisasi Bapak di bidang apa saya ini guru besar di ekonomi Islam tersekiah Wah sesuai Pak uang saya di pinjam anak muda bisa nggak Bapak besok datang ke tempat tempat saya saya mau buat latihan supaya anak-anak muda ini ngerti maka terjalinlah silatu rahim beda sama orang yang riba tadi uang dia pinjamkan dia nggak peduli mau kamu untung mau kamu rugi mau kamu sakit mau mati yang penting uangku baik Hai kejam kira-kira bisa tertangkap bisa dari risetapan matanya nampaknya itulah enaknya bicara sama komunitas keluarga besar taskiyah belum kita udah ngomongnya dia udah paham Hai 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 who kamu ngomongNING